Isu yang mendapat perhatian juga dari Kemenkominfo adalah tentang arus data lalu lintas negara tadi ya Pak ya Dan kejahatan cyber nih Pak Nah mengapa isu pertukaran data dan kejahatan cyber ini mendapatkan perhatian khusus gitu Pak? Ya karena itu menjadi isu global Menjadi isu global Kemudian juga masih ada di sejumlah negara Sejumlah negara Yang tadi itu ada kesenjangan infrastruktur Ada kesenjangan infrastruktur, teknologi Dalam artinya begini Teknologi cyber security yang dimaksud kalau dalam konteks cyber security ya Ini kan teknologinya terus berkembang Terus berkembang Kemudian dari sisi manusianya juga Dari SDM-nya Ini kan juga masih ada ketimpangan Antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang Jadi kalau SDM-nya itu bagus Cukup literate Punya kemampuan yang baik di bidang teknologi Ini kan akan mengurangi Katakanlah pencurian data Atau cyber security-nya ini bisa kita jaga Yang ketiga regulasi Ya regulasi itu harus kita atur Termasuk tadi dalam konteks regulasi pertukaran data antar negara Yang kita sebut protokol tadi itu Bukan trust tapi protokol Nah ini menjadi dasar ya Menjadi dasar bagi kita Bagi Indonesia terutama sebagai presidensi G20 ini Ini perlu mengadres ini ya cyber security Nah dalam konteks cyber security kita kan sudah melakukan banyak hal Indonesia sendiri Mungkin bisa dijadikan benchmark atau pengalaman atau best practice bagi negara-negara lain anggota G20 Ya misalnya kita ini kan sedang kita mendirikan namanya BSSN Nah ini kan sebuah lembaga yang berfungsi yang bertugas untuk mengamankan data-data cyber Ya untuk apa namanya menjaga cyber security Medcom.id A part of media group network